Hai Selamat malam teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sejahtera oleh kita semua Pak Udo, Pak Udo, Pak Agri dan Pak dan Bu Mbak Uli Selamat untuk 43 tahun pernikahan Angka yang istimewa Saya mau bicara tentang Pak Ageng dan Baru ya Ketika Pak Ageng dan Bu Ageng menikah Saya seangkatan sejak SMA Dengan Pak Uja Diri Nah ketika Pak Ageng dan Baru menikah itu Kami teman-temannya itu pacaran saja tidak berani Belum berani Jadi melihat Pak Uda dan Baru ya menikah itu Mantel juga enggak Tidak punya fantasi apa-apa Karena pacar enggak punya Atau belum berani Dan seterusnya sebagainya Terus melihat pemandangan yang Yang aksur Ada orang muda SMA menikah Lalu harus menyembunyikan identitas pernikahannya itu Meskipun sesekolahan tahu semua Tapi kemudian semua pura-pura enggak tahu Termasuk guru-gurunya Karena kalau tahu Pak Uda dikeluarkan dari sekolah Enggak boleh ada anak SMA menikah Jadi Guru-guru teman-teman itu kompak Menganggap tidak terjadi apa-apa Itu menarik Lalu punya anak pertama Giras Baswondo Saya ingat saya Pernah saya katakan dalam program yang sama Saya ingat saya saksi Ngurus aktenya saya Ke kantor Akte di kota Katalan Sipir Katalan Sipir Saya ingat saya juga Menuju ke kantor Katalan Sipir itu Pak Berat belum punya nama Masih bingung maksudnya Masih punya datang-datang Itu punya tinggal mana Tapi akhirnya setahu saya Saya ingat saya Sampai kantor Katalan Sipir Nggak punya nama Yang dianggap Namanya ini Giras Baswondo Dan saya Kalau tidak Kalau saya punya tanda tayang Di lembar Akte itu Sepakai saksi Apakah mereka bahagia Yang 43 tahun itu bukti Tapi kan Omong kosong Kalau 43 tahun itu Adalah pusingnya bahagia semua Nggak pusing Mbak Ruli Yang misalnya serang kan Tapi artinya 43 tahun itu Waktu yang panjang Dan bukti Kesepakatan Mbak Ruli Dan Pak Aking Adalah kesepakatan yang Yang mulia Yang kudus Yang dipertahankan Dengan sangat baik 7 tahun kemudian Saya menikah Menikahi Istri saya 7 tahun kemudian Jadi Sampai hari ini Usia pernikahan saya Masuk ke 36 tahun Jadi Juara ke-duanya saya Kalau juara pertama Mbak Ruli Pak Aking kan Pemilik 3 tahun Saya juara kejuara 36 tahun Pak Aking Pak Aking Pak Aking Pak Aking Pak Aking Pak Aking Suara kealan Warna Yang diambusin ini Tapi saya ingin Serius Mari kita berdoa Untuk Pak Aking Dan berdoa Terus menjadi inspirasi kita semua Terus dinaungi Kesehatan yang semakin sehat Amin Saya ingin meminjam lagi Mantra Saya sebut mantra Beberapa waktu lalu Sudah saya katakan Di satu kesempatan Malam ini Akan saya ulang Mantra Yang dinumuskan Rauh Simbu Bahwa kita berteman Sudah lama Nah Saya mengulang-ulang Kata itu Karena indah Dan malam ini Dan juga malam-malam Sebelumnya Saya kira adalah Satu bukti Bahwa pertemanan itu Segala-galanya Karena Kalau ada bekas teman Itu menyakitkan Jadi sebaiknya Kalau teman Jangan jadi bekas Terus menjadi teman Karena itu energi yang luar biasa Kita tahu Bagaimana Pak Aking Pernah Dilecek Dengan kesehatan Istilah Pak Aking Dan kemudian Terus Membaik Sehat Di tengah Semangat Teman-teman Mbak Ruli Saya kira Contoh perempuan paling tabah Di Perempuan paling tabah Di dunia Kita beri tepuk tangan Untuk Mbak Ruli Paling hebat Kita beri tepuk tangan Paling hebat lagi Pasangan Pak Aking Dan Mbak Ruli Tepuk tangan Yang sama Pak Bapak Bapak Dan Ibu Tepuk tangan Yang kurang lebih sama Untuk sehat Paling hebat lagi Saya kira itu Makasih selamat Mbak Ruli Pak Buzet Pak Walu Dan Ibu Mas Mefi selamat tetap apapun pernikahan tetap indah, harus indah kita upayakan indah keindahan pernikahan tidak jatuh dari langit tapi diupayakan terima kasih, selamat salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh